Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto Channel yang membahas seputar wedding photography dan tutorial photography Dalam video kali ini, saya ingin share 5 tips bagaimana memulai bisnis wedding photography dengan menggunakan kamera dan lensa yang murah Seperti apa tipsnya? Yuk simak video berikut sampai selesai Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, mau gak di subscribe Karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat Bagi teman-teman yang sudah subscribe, maturnuun Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini Dengan menekan tombol subscribe ataupun memberikan komentar Ataupun DM atau bertanya tentang seputar wedding photography Di beberapa chat ataupun di beberapa DM dari teman-teman Saya merasakan bahwasannya ada beberapa teman yang masih kurang pede Ataupun masih kurang percaya diri Ataupun masih minder dengan kamera yang mereka miliki sekarang Namun bagi saya, mau menggunakan kamera apapun Itu sangat tergantung dari bagaimana kita mengoptimalkannya Bagaimana kita menguasainya Dan tergantung dari market yang akan kita tuju Karena saya sendiri dalam memulai bisnis wedding photography ini Saya menggunakan kamera dan lensa yang sangat murah sekali Ataupun dengan harga yang sangat terjangkau Pertama kali saya masuk ke dunia wedding photography itu Saya masih menggunakan kamera yang sangat murah dan sangat terjangkau Yaitu Olympus E500 yang dulu saya beli bekas itu di harga 5 jutaan Itu sudah mendapatkan lensa kit dan lensa tele-nya Dari situ saya mulai ya terkadang merasa minder sih Namun dari kamera yang memiliki keterbatasan yang sangat banyak itu Saya mulai menggali, saya mulai bagaimana caranya mengoptimalkan Yang pasti kamera dan lensa yang memiliki harga yang terjangkau Itu pasti memiliki keterbatasan ataupun kekurangan atau kelemahan Itulah tugas kita sebagai fotografer untuk bisa mengoptimalkan Agar hasilnya bisa maksimal Dari kamera yang sangat terbatas itu Yaitu E500 itu Saya mulai belajar untuk lighting, mulai belajar editing Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan kamera yang dengan harga yang terjangkau Ataupun murah, jangan patah semangat Karena pertanyaannya gini Apakah kamera murah itu selalu menghasilkan foto yang jelek? Pertanyaan berikutnya yaitu Apakah gear murah tidak bisa menghasilkan foto yang bagus? Jawabannya adalah tergantung kitanya sebagai fotografernya Mampukah kita menghasilkan foto istimewa dengan keterbatasan alat Atau kita malah menyalahkan alat? Itu semua tergantung dari pilihan kita Kalau saya sendiri sih Saya lebih memilih untuk mengoptimalkan apa yang ada Karena saya yakin Gear ataupun kamera dan lensa yang saya miliki Itu adalah gear yang terbaik Yang ada saat ini Ya itu meskipun hanya sebagai slogan Ataupun sebagai motivasi untuk diri Tapi dari situ saya mulai banyak belajar untuk mengoptimalkannya Bagi saya bersyukur dan mengoptimalkan apa yang ada Itu yang lebih penting daripada kita hanya menyalahkan alat Alat dan alat Jadi sebisa mungkin Kitalah yang berbenah Kitalah yang mengoptimalkannya Ya itu semua tergantung dari mindset kita Kadang kita lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan Yang saya maksudkan gini Saya merasa kebutuhan untuk foto saya itu terpenuhi dari kamera 6D Dan lensa kit dan lensa-lensa yang saya miliki sekarang Kalau saya menuruti keinginan Ya jelas saya menginginkan upgrade dengan kamera yang terbaru Namun sekali lagi Jika kebutuhan saya sudah terpenuhi oleh 6D Dan katakanlah lensa 50mm STM Ya sudah kebutuhan saya hanya segitu Dikarenakan Saya merasa bahwasannya paket yang saya jual Ataupun paket yang saya serahkan kepada klien Yaitu harganya sesuai dengan gear yang saya gunakan Jadi saya tidak terlalu mengejar Apa yang menjadi keinginan saya Namun bagi teman-teman yang merasa bahwasannya Gear dan kamera ataupun lensa itu menjadi hal yang utama Ya monggo Tapi bagi saya kebutuhan adalah segalanya Jadi jika kebutuhan kita sudah terpenuhi dengan gear yang kita miliki sekarang Ya sudah lebih baik saya investasikan untuk kebutuhan yang lain Oke itu tadi sekilas bagaimana saya menjalankan bisnis dari wedding photography ini Selanjutnya adalah 5 tips bagaimana memulai bisnis wedding photography dengan kamera dan lensa yang murah Tips yang pertama adalah gear yang tepat untuk market yang tepat Bagi saya gear ataupun peralatan yang kita bawa atau kita gunakan itu Saya sangat sesuaikan dengan market yang akan saya tuju Misalkan kalau di awal-awal saya memulai bisnis wedding photography ini Karena kamera dan lensa yang saya miliki itu sangat banyak memiliki keterbatasan Maka harga yang saya patok ya jelas gak mungkin saya bisa Ataupun gak mungkin saya tawarkan dengan harga yang up atau harga yang tinggi Katakanlah seperti itu Gear yang saya miliki itu saya sangat sesuaikan dengan market yang akan saya tuju Sesuai dengan paket yang akan saya sodorkan atau saya berikan ke klien Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan kamera yang terbatas Ataupun kamera yang murah katakanlah Jangan minder Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan Kalau memang paket kita paket yang rendah Kalau teman-teman mau memberikan sesuatu yang terbaik bagi klien Dengan memberikan kamera yang mahal ataupun lensa yang mahal Ya monggo itu semua tergantung dari kebijaksanaan teman-teman Tapi bagi saya sendiri saya sangat sesuaikan dengan kebutuhan dan paket yang akan saya berikan kepada klien Tips yang kedua adalah kembangkan skill Ketika gear kita murah dengan banyak keterbatasan Maka langkah yang bisa kita lakukan yaitu kita optimalkan dengan menambah skill kita Baik skill kita ngomong kepada klien Skill komunikasi agar bisa menghasilkan klik antara fotografer dan klien Ataupun kita bisa menambahkan sebuah skill yang kita bisa bermain psikologi dari klien Ya katakanlah ketika klien sudah capek Kita bagaimana caranya merayu Ataupun kita bikin joke ataupun Ya itu adalah skill-skill yang sangat diperlukan Ya selain skill dari fotografi ya Skill fotografi tetap wajib Namun skill tambahan semisal komunikasi ataupun yang lainnya Itu juga perlu untuk kita kembangkan lagi Kita optimalkan lagi Untuk menutupi dari kekurangan-kekurangan yang ada pada gear kita Jadi kembangkan terus skill dan jangan pernah merasa puas Terus belajar, belajar, dan belajar Tips yang ketiga adalah optimalkan dengan lighting Yang pasti gear yang murah itu pasti sangat banyak keterbatasan Terutama tentang sensitivitas ISO Jadi kita wajib untuk membawa ataupun kita menggunakan lighting yang lebih Gear yang murah pastinya kita harus mengeluarkan effort yang lebih Untuk bisa menutupi dari kekurangan-kurangannya Sehingga ketika di lokasi kita bisa menghasilkan foto yang sesuai Dengan apa yang kita inginkan Ya meskipun itu kita harus menggunakan dua ataupun tiga lampu Ya kita harus lakukan Karena itu yang wajib kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal Tips yang ketiga adalah optimalkan dengan editing Bagi sebagian orang editing itu sesuatu yang gak perlu ataupun agak haram Katakanlah untuk dilakukan Namun bagi kita yang berada di area komersial Komersial dalam artian sesuatu yang dibayar ya Bukan komersial-komersial yang iklan atau apa Tapi kita ini berada di area komersial Jadi sebisa mungkin kita bisa memberikan sesuatu yang lebih Bagi saya editing itu adalah kita memberikan nilai yang lebih dari sebuah foto tersebut Ya namun balik lagi sih kepada teman-teman Ataupun kepada para pengguna Ataupun para pecinta fotografi Namun bagi saya sendiri sih Editing itu wajib kita kuasai Karena di wedding itu selalu ada saja tantangan Selalu ada saja sesuatu yang Kita harus berpikir lebih Jadi ketika kita hanya mengandalkan Gear kita yang terbatas Maka Ya kita hanya mentok disitu Namun ketika kita memberikan sesuatu Atau kita memberikan sentuhan yang ekstra Yaitu dengan memberikan nilai yang lebih Mesial menggunakan proses editing Ya di proses editing ini tergantung dari Skill dan kemampuan Kita sih Yang pasti di proses editing ini kita memberikan nilai yang lebih kepada foto kita Jadi tidak ada salahnya kita untuk menguasai teknik Ataupun menguasai dari software editing yang biasa kita gunakan Bagi teman-teman yang masih merasa kesulitan untuk editing Saya ada beberapa penawaran yang ada di Instagram LAF Preset Silahkan Kesana Jadi disana juga ada beberapa pilihan preset Dan ada beberapa paket yang saya tawarkan Juga paket yang plus Tutorial editing Bagaimana mengoptimalkan preset Dan bagaimana Preset tersebut bisa diterapkan di foto teman-teman Dan bisa menghasilkan foto yang lebih baik Jadi silahkan langsung ke LHF preset Tips yang terakhir adalah Terus bereksperimen atau terus berinovasi Jangan merasa puas dengan hasil yang teman-teman miliki sekarang Atau teman-teman hasilkan sekarang Karena Dengan kita terus bereksperimen Kita terus berinovasi Itu yang akan membuat kita bisa bertahan Di dunia wedding photography ini Namun bagi teman-teman yang Sudah merasa bahwasannya ini sudah hasil lebih cukup Ya Ya monggo Tapi bagi saya sendiri Kita berada di industri kreatif ini Kita harus kreatif Kita harus terus berinovasi Membuat sesuatu yang baru Membuat sesuatu yang Tidak biasa Karena Klien-klien Ataupun market itu terus berkembang Kompetitor-kompetitor Ataupun para fotografer baru Yang Skillnya Dan kebutuhan hidupnya itu tidak terlalu besar Sehingga mereka bisa melaju dengan cepat Berbeda dengan kita-kita yang Ataupun para senior-senior yang Cenderung untuk stuck Namun itu juga jangan dijadikan sebagai alasan Tetap kita harus terus berpacu Tetap kita harus berinovasi Agar kita bisa Tetap berada di bisnis wedding photography Oke sementara itu dulu Bagi teman-teman yang Masih ada pertanyaan Monggo lanjut di kolom komentar Jadi Ada 5 tips Untuk memulai bisnis wedding photography Ketika teman-teman menggunakan kamera Ataupun lensa yang murah Tips yang pertama adalah Gear yang tepat Untuk market yang tepat Jadi Jangan ragu Jangan minder Karena Harga ke teman-teman itu Pasti sangat Disesuaikan dengan market Ataupun dengan price list Namun ketika teman-teman Mendapatkan paket yang agak tinggi Tidak ada salahnya Kita sewa Ataupun kita hire Ataupun kita ajak teman yang Memiliki gear Dengan kemampuan yang lebih Itu adalah Solusi ketika kita Mendapatkan paket yang tinggi Oke Tip yang kedua adalah Kembangan terus skill yang kita miliki Skill photography jelas Wajib untuk dimiliki Namun Skill-skill Misal skill komunikasi Skill jualan Ataupun skill yang lainnya Itu juga Kita harus Optimalkan Ataupun kita harus kembangkan Agar Bisa menunjang dari Kelemahan Ataupun keterbatasan Dari gear-gear yang kita miliki Oke Tip yang ketiga adalah Optimalkan dengan lighting Yang pastinya Gear murah itu Sangat banyak kekurangannya Salah satunya Yaitu ISO Ataupun sensitivitas terhadap cahaya Kalau memang itu Permasalahannya Ya tinggal tambahin lighting Mau bermain dua lighting Atau tiga lighting Itu tergantung dari Teman-teman Dan bagaimana kita Bisa mengoptimalkan Dari gear yang kita miliki Oke Tips yang keempat adalah Optimalkan dengan Proses editing Jadi Dengan proses editing ini Kita bisa menambahkan Nilai yang lebih terhadap Foto kita Ataupun terhadap Karya-karya kita Jadi Jangan ragu Untuk belajar Ataupun mengoptimalkan Dari proses editing Tips yang terakhir adalah Terus berinovasi Dan terus bereksperimen Di dunia kreatif ini Ataupun di dunia yang Sangat maju Sangat pesat ini Kita harus terus Bergerak Kita harus terus Berinovasi Agar kita bisa Tetap bertahan di Bisnis wedding photography Meskipun Itu kita menggunakan Gear dan kamera Yang murah Oke Sementara itu dulu Semoga bermanfaat Terus berkarya Dengan kerendahan hati Sehat selalu Sukses selalu Dan wassalam Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax